Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fenomena banjir rock, land subsidence, atau penurunan muka tanah, dan sea level rise, atau kenaikan muka air laut. Saya akan menjelaskan secara sederhana, agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Gambar di samping adalah banjir rock di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, karena jebolnya tanggul pantai yang berupa dinding beton. Ini adalah dinding pantai yang berupa dinding beton, kemudian bagian ini yang jebol. Terlihat air laut masuk di kawasan pelabuhan. Sebelum kita lanjutkan, mohon jangan lupa... Berikut adalah berita tentang banjir rock di Semarang, dan kota-kota lain di pantai utara Jawa Tengah. Banjir rock Semarang akibat tanggul jebol. Ini rentetan dampaknya. Ini adalah genangan yang terjadi di terminal peti kemas Semarang. Kemudian bukan hanya Semarang, banjir rock juga rendam 12 kabupaten kota di Jateng. Terlihat di sini para pengendara sepeda motor terdampak oleh banjir rock. Berikutnya adalah banjir rock Semarang, 23 Mei 2022. Kenaikan muka air laut atau sea level rise terjadi karena gabungan dari beberapa fenomena alam, yaitu pasang surut, wave set up, atau kenaikan muka air laut karena gelombang, wind set up, atau kenaikan muka air laut karena tiupan angin, dan pemanasan global. Seperti diketahui, bahwa pasang surut terjadi karena adanya gaya tarik antara matahari dan bulan terhadap bumi. Pasang surut rutin terjadi tiap dua minggu sekali, yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan segaris selurus. Ini terjadi pada tanggal 1 dan 15 kalender Islam atau Komariyah. Tanggal 1 adalah bulan Sabit, sedang tanggal 15 adalah bulan Purnama. Kejadian banjir rock merupakan fenomena alam yang rutin terjadi. Pemerintah sudah mengantisipasi dengan membuat tanggul pantai untuk mencegah masuknya air laut ke daratan. Banjir rock tanggal 23 Mei 2022 ketika pasang surut kecil, tetapi tiupan angin dan gelombang besar. Informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas tinggi gelombang sebesar 2,1 meter pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Fenomena alam tersebut juga dialami kawasan pesisir di Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, hingga Tegal. Parahnya banjir rock di Semarang disebabkan jebolnya tanggul karena muka air tinggi dan hantaman gelombang. Berikut adalah foto-foto kejadian banjir rock Semarang tanggal 23 Mei 2022. Foto kiri atas dan bawah adalah masyarakat yang terdampak oleh banjir rock. Sedangkan foto kanan atas adalah terminal peti kemas Semarang yang terendam banjir. Sedangkan foto bawah adalah kawasan pelabuhan yang terendam banjir. Berikutnya adalah banjir rock di Pantai Utara Jawa. Kawasan Pantai Utara Jawa merupakan dataran rendah. Kota-kota besar di kawasan ini adalah Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan sebagainya. Kawasan tersebut sering mengalami banjir. Penyebab banjir adalah pertama, surah hujan tinggi. Kedua, elevasi muka air laut tinggi yang sering disebut rock. Ini terjadi ketika air pasang, gelombang tinggi, dan angin kencang. Kemudian yang ketiga adalah penurunan permukaan tanah. Dan yang keempat adalah sistem drainasi yang tidak baik. Sistem drainasi yang tidak baik ini menyebabkan tidak lancarnya aliran yang menggenangi daratan untuk kembali ke laut. Ada dua penyebab utama banjir rock, yaitu yang pertama adalah land subsidence atau penurunan muka tanah. Dan yang kedua adalah sea level rise atau kenaikan muka air laut. Sekarang kita lihat land subsidence atau penurunan muka tanah. Pantai utara Jawa terbentuk oleh endapan sedimen melayang atau sedimen kohesif yang terangkut oleh sungai-sungai yang bermuara di laut Jawa. Laut Jawa yang relatif tenang memungkinkan sedimen mengendap di daerah pantai dan membentuk daratan. Lahan yang terbentuk masih berproses mengalami konsolidasi atau settlement atau penurunan tanah. Penyebab penurunan tanah adalah proses konsolidasi tanah, kemudian pengambilan air tanah yang berlebihan, dan beban berat di atasnya seperti struktur bangunan, rumah, bangunan pelabuhan, bangunan pantai, dan sebagainya. Gambar kanan atas yang saya citasi dari penelitian Sanidia Nikapurnomo yang meneliti penurunan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dalam disertasinya di Universitas di Taiwan. Lokasi penelitiannya adalah di Semarang. Ini adalah foto rumah megah di zamannya yang mengalami penurunan atau ambles. Terlihat bahwa bagian bawah jendela dan pintu sudah berada di bawah permukaan tanah sehingga tidak bisa dibuka lagi. Penghuni sudah meninggalkan rumah ini. Kemudian gambar di bawahnya, rumah ini juga ambles. Kalau kita bandingkan, ini adalah rumah lama yang sudah ambles. Kemudian di sampingnya adalah rumah yang lebih baru. Garis kuning, ini adalah elevasi sisi atas pagar dari rumah lama. Sedangkan garis kuning ini adalah elevasi sisi atas pagar dari rumah yang lebih baru. Terlihat bahwa pagar ini lebih rendah atau hampir sama dengan elevasi saluran drainasi atau elevasi jalan. Dan perbedaan antara sisi atas pagar dari kedua rumah ini mungkin sekitar 1 meter atau lebih. Kemudian gambar di sampingnya terlihat bahwa ini adalah sisi atas pagar yang sudah sangat rendah, hampir sama dengan saluran drainasi atau jalan. Sedangkan garis kuning yang ini menunjukkan genangan pada saat banjir rob. Di sini ada tandanya pada tembok. Berikut adalah peta penurunan muka tanah di Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang, Darmo Yuwono, dan kawan-kawan pada tahun 2013. Laju penurunan muka tanah di kota Semarang antara 0 sampai 13 cm per tahun. Daerah Semarang bagian utara, laju penurunan muka tanah tinggi. Yaitu antara 9 sampai 13 cm per tahun. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penurunan muka tanah terkait dengan perubahan muka air tanah, pembebanan, dan konsolidasi. Perubahan muka air tanah antara 1,2 sampai 1,4 meter per tahun. Dari peta ini kita bisa melihat penurunan permukaan tanah di beberapa daerah yang berwarna hijau. Yang warna hijau muda daerah ini penurunan muka tanah antara 0 sampai 3 cm per tahun. Kemudian yang lebih hijau ini penurunan muka tanah antara 3 sampai 6 cm per tahun. Kemudian yang lebih hijau lagi yaitu ini penurunan muka tanah 6 sampai 9 cm per tahun. Sedangkan warna hijau yang paling tua penurunan tanahnya antara 9 sampai 13 cm per tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang sea level rise atau kenaikan muka air laut. Beberapa waktu terakhir sering terjadi banjir rob di beberapa kawasan dan gelombang besar. Gelombang melimpas tanggul laut dan menyebabkan banjir. Pertanyaannya mengapa terjadi rob dan timpasan gelombang? Kemudian apakah penyebab banjir rob? Bagaimana pengaruh penurunan tanah atau land subsidence terhadap genangan banjir dan rob? Kemudian bagaimana rekomendasi penanganan banjir rob? Gambar di samping adalah gelombang besar yang terjadi bersamaan dengan muka air pasang di pantai Pekalongan pada tahun 2020. Terlihat gelombang besar melimpasi puncak tembok laut yang kemudian menggenangi daerah pemukiman di belakangnya. Berikut diberikan penjelasan mengenai sea level rise atau kenaikan muka air laut. Fenomena alam yang berpengaruh pada kenaikan muka air laut adalah pasang surut, wave set up atau kenaikan muka air karena gelombang, wind set up, kenaikan muka air karena angin, dan pemanasan global. Berikut diberikan gambaran mengenai penentuan kenaikan muka air laut. Gambar samping bawah, ini adalah hasil pengamatan pasang surut yang merupakan elevasi muka air laut fungsi waktu. Pada saat bulan mati atau bulan sabit, yaitu pada tanggal 1 kalender Islam, tinggi pasang surut besar yang disebut dengan spring tide. Kemudian mengecil sampai sekitar tanggal 7, di mana pasang surutnya kecil, disebut dengan nip tide. Setelah itu membesar lagi dan mencapai maksimum pada saat bulan purnama atau tanggal 15 kalender Islam. Setelah itu mengecil lagi, demikian seterusnya. Dari data pasang surut ini, dapat ditetapkan elevasi muka air tertinggi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan elevasi muka air selanjutnya. Untuk itu bisa diambil muka air tertinggi dari pencatatan ini yang disebut dengan HHWL atau High Gase, High Water Level. Atau bisa juga berdasarkan MHWL, yaitu Min High Water Level, yaitu rata-rata dari muka air yang tertinggi ini. Jadi muka air tertinggi ini dan tertinggi ini dirata-ratakan. Untuk pelabuhan, biasanya diambil elevasi HAT, High Gase Astronomical Tide, yaitu muka air laut tertinggi selama 18 atau 19 tahun. Ketika muka air laut tinggi pada saat air pasang, terjadi gelombang besar dan angin kencang, sehingga ditambahkan wave setup dan wind setup. Ditambahkan pula kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Sehingga inilah muka air laut rencana atau muka air laut maksimum yang terjadi. Dan pada saat itu terjadi gelombang. Ini adalah gelombang yang bekerja pada muka air laut rencana. Untuk menghindari terjadinya limpasan, di lahan ini bisa dibuat tanggul seperti ini, sehingga air tidak melimpas ke daratan. Besarnya wave setup dan wind setup ini bisa dihitung dengan rumus berikut ini. Ini adalah wave setup, sedangkan ini adalah wind setup. Dalam kesempatan ini, kami tidak membahas lebih detail dari rumus-rumus ini. Berikutnya saya jelaskan, kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Ini perlu saya sampaikan, mengingat ada sebagian orang yang beranggapan bahwa tenggelamnya pantai utara Jawa adalah terutama karena adanya pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan mencairnya es dikutuk. Dan mencairnya es tersebut bisa menyebabkan kenaikan muka air laut. Ini adalah grafik yang memperkirakan kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Apsisnya adalah tahun yang dimulai pada tahun 1990, kemudian 2000, 2025, 2050, 2075, sampai 2100. Ordinatnya adalah kenaikan muka air laut dalam sentimeter. Ini adalah grafik perkiraan muka air laut tinggi. Ini perkiraan terbaik. Dan ini adalah perkiraan rendah. Bagaimana memperkirakan kenaikan muka air laut karena pemanasan global? Misalnya bangunan pantai dibuat tahun 2020. Umur bangunan adalah 50 tahun. Berarti kita ingin mencari elevasi muka air laut pada tahun 2070. Kita lihat dalam grafik ini, bangunan dibuat tahun 2020. Kita menggunakan grafik perkiraan terbaik. Kita tarik vertikal ke atas, memotong grafik perkiraan terbaik. Kemudian kita tarik ke kiri. Kita dapatkan kenaikan muka air laut 14 cm. Kemudian pada tahun 2070, kita tarik vertikal ke atas, memotong grafik perkiraan terbaik. Kemudian kita tarik horizontal ke atas. Kita peroleh 40 cm. Berarti dalam 50 tahun, diperkirakan kenaikan muka air laut adalah 40 cm, dikurangi dengan 14 cm, ketemu 26 cm. Sehingga kenaikan muka air laut karena pemanasan global adalah 0,52 cm per tahun. Atau 5,2 mm per tahun. Ada peneliti yang menyebutkan bahwa untuk Indonesia, kenaikan muka air laut karena pemanasan global adalah 0,27 cm per tahun. Atau 2,7 mm per tahun. Jadi kalau ini pantainya, ini muka air laut pada tahun 2020. Pada tahun 2070, elevasi muka air lautnya menjadi seperti ini. Kalau misalkan ini melimpas di daratan, maka bisa dibuat tanggul laut untuk mencegah tergenangnya daratan. Dari sini terlihat bahwa kenaikan muka air laut karena pemanasan global, itu jauh lebih kecil daripada penurunan tanah yang bisa mencapai 13 cm per tahun. Kemudian bagaimana cara penanggulangan banjir rock. Yang pertama yaitu konsep waterfront city. Jadi masyarakat menyesuaikan kehidupan sehari-hari dengan air, yaitu dengan membuat rumah panggung. Ini banyak ditemui di daerah rawa di Sumatera, Kalimantan, di mana masyarakat membuat rumah panggung karena pada saat air pasang, daratan tergenang air. Kemudian yang kedua adalah menahan air laut masuk ke kawasan yang dilindungi, yaitu yang pertama adalah dengan pembuatan tanggul. Yang kedua adalah membuat pintu air yang menahan air masuk ke kawasan pada saat air pasang dan membukanya ketika air surut. Pintu bisa berada di muara sungai atau saluran yang bermuara ke sungai. Yang ketiga adalah dengan sistem pompa. Bisa juga dilakukan dengan membuat sistem polder, yaitu kita membuat tanggul untuk menahan air dari luar masuk ke kawasan, kemudian membuat kolam untuk menampung air limpasan dari laut maupun air hujan, kemudian air limpasan dari laut yang masuk ke kolam dipompa ke luar kawasan. Berikutnya adalah kronologi banjir Rob Semarang. Berikut adalah gambaran terjadinya banjir Rob Semarang. Seperti terlihat pada gambar ini, tanggul pantai terbuat dari dinding beton. Terlihat di sini, dinding beton tersebut runtuh, sehingga air laut melimpas ke daratan. Gambar di samping adalah serial dinding pantai sejak selesai dibangun sampai kemudian runtuh. Gambar A, ini adalah dinding pantai setelah selesai dibangun. Ini adalah dinding pantai, kemudian ini fondasi yang ditanam di bawah tanah. Ini adalah permukaan tanah, ini adalah permukaan air laut tertinggi. Sesuai dengan desain, puncak dinding masih berada di atas muka air laut tertinggi, seperti yang telah dijelaskan tadi. Karena terjadi settlement, dinding pantai ini turun. Akibatnya ketika muka air laut tinggi, air akan melimpas di atas puncak dinding pantai. Limpasan air ini bisa mengerosi fondasi di belakang bangunan, sehingga bisa mengganggu stabilitasnya. Informasinya, pelindung mempunyai 32 pompa untuk memompak air apabila terjadi limpasan. Pompa-pompa tersebut mampu memompak air limpasan. Apabila pada saat muka air tinggi juga terjadi gelombang besar, gelombang tersebut bisa menimbulkan gaya F ini, yang bekerja pada dinding. Kombinasi muka air laut yang tinggi dan gaya hantaman gelombang ini akan menimbulkan momen yang bisa menggulingkan atau mematahkan dinding pantai. Akibatnya dinding pantai akan runtuh, dan runtuhnya dinding pantai ini diikuti dengan melimpasnya air laut di daratan. Kronologi ini yang kira-kira terjadi pada banjir rob di kota Semarang. Limpasan air laut dalam jumlah sangat besar ini tidak akan mampu dibuang dengan pompa air. Apabila tanggul berupa timbunan tanah. Berikut adalah kronologi runtuhnya tanggul timbunan tanah. Ini serupa dengan kronologi runtuhnya dinding pantai yang menyebabkan banjir rob di Semarang. Ini adalah tanggul timbunan tanah setelah selesai dibangun, di mana puncak tanggulnya masih lebih tinggi dari muka air tertinggi. Kemudian apabila terjadi settlement, sehingga tanggul turun, dan pada saat yang sama terjadi kenaikan muka air laut yang tinggi, bisa jadi muka air laut ini akan melimpas di atas puncak tanggul. Limpasan pada puncak tanggul ini bisa mengerosi tanggul timbunan tanah, sehingga tanggul akan jebol, seperti ditunjukkan pada gambar C. Jebolnya tanggul ini menyebabkan limpasan air yang akan menggenangi daratan, sehingga terjadi banjir. Untuk mencegah atau mengurangi settlement, fondasi tanggul bisa dibuat dari cerucuk bambu dan matras bambu. Ini adalah contoh pemecah gelombang yang berfungsi juga sebagai penahan tanah dari reklamasi pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. Garis-garis ini, ini adalah cerucuk bambu yang terdiri dari 7-8 bambu yang kemudian diikat dan dipancang. Kemudian di atasnya dipasang matras bambu, yaitu semacam rakit dari beberapa lapis bambu. Baru kemudian di atasnya ditimbun dengan tumpuan batu untuk pemecah gelombang. Untuk membuat video ini, saya menggunakan beberapa daftar pustaka ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!